Nama Arief Muhammad memang sudah tak asing lagi di tanah air. Dirinya dikenal sebagai influencer yang populer di tanah air melalui beberapa karyanya. Diketahui, Arief Muhammad bersama Prep Studio membagikan 100 unit Vespa kepada teman-teman artisnya. Kerap memberi gif awai dan hamper pada banyak orang, sontak banyak yang penasaran dengan sosok Arief Muhammad. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini sekilas profilnya. Arief Muhammad lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1990. Arief Muhammad adalah seorang selebritas internet berkebangsaan Indonesia keturunan Minangkabau. Ia dikenal karena menulis buku yang berjudul Pocong, juga Pocong. Ia juga dikenal sebagai influencer terbaik se-Indonesia melalui beberapa karyanya dan juga plat mobilnya yang sangat variatif. Pada tanggal 8 April tahun 2022, Arief Muhammad bersama Prep Studio membagikan 100 unit Vespa kepada seluruh orang yang beruntung. Arief yang berasal dari suku Minangkabau ini memulai pendidikannya di TK Tarbiatul Hidayah, Batam. Setelah itu, ia melanjutkan ke SDN 004 dan juga SMP N6 Batam. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikan di SMA Kartini, Batam. Ia tercatat alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pada tanggal 16 September tahun 2016, Arief menikah dengan Tiara Pang Estika. Pada tanggal 5 Juni tahun 2020, Arief Muhammad dikaruniai anak yang diberi nama Ibrahim Wisaka L. Emran dan pada bulan November ini telah dikaruniai anak kedua yang diberi nama Mecha Ayu Amanjiva. Awalnya, Arief Muhammad membuat sebuah akun Twitter dengan nama Pocong pada tahun 2009. Pada tahun 2010, ia mulai menulis sebuah buku berjudul Pocong juga Pocong yang akhirnya terbit pada bulan Juni tahun 2011. Buku tersebut akhirnya diangkat ke layar lebar oleh salah satu rumah produksi ternama di Indonesia, yakni Maxima Pictures. Awalnya tidak ada satupun orang yang mengetahui identitas dibalik akun Pocong. Pada September tahun 2011, identitas Pocong yang notabenenya adalah Arief Muhammad dibongkar oleh orang yang tidak diketahui identitasnya. Pocong dianggap sebagai salah satu akun Twitter yang paling fenomenal di Indonesia. Tak jarang kicauannya menjadi trending topik global. Setelah identitasnya terbongkar, Arief Muhammad menjadi sangat dikenal. Pada bulan Desember tahun 2011, Arief Muhammad bersama Raditya Dika membuat sebuah situs anak muda yang bernama www.nyunyu.com. Situs ini resmi dikeluarkan pada tanggal 3 Februari tahun 2012. Karyanya yaitu, Pocong juga Pocong tahun 2011. Acara televisi, The Hits tahun 2011, TransTV, sebagai presenter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!